Dan kedutaan usia pun sudah kita suratin untuk memfasilitasi proses pengulangan dan deportasi ibu dan anak tersebut. Sampai viral di media sosial terkait ibu dan ada anak berusia 7 tahun yang kegiatannya di luar tidak ada pengawasan orang dewasa dan salah satunya di sosial media ditampilkan sedang membawa senjata tajam. Dan sudah kami amankan kemarin tanggal 1 Agustus sudah berada di kantor imigrasi awalnya kita lakukan surat panggilan terlebih dahulu namun karena tidak datang akhirnya petugas menjemput ibu dan anak tersebut. Dan lebih detail sedikit saya sampaikan ibu dan anak tersebut sudah datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 21 Desember 2023 dan di setinggal berakhir di 21 Januari 2024. Jadi ibu dan anak tersebut sudah melakukan pelanggaran imigrasian yaitu overstay selama 191 hari. Dan kedutaan usia pun sudah kita suratin untuk memfasilitasi proses pengulangan dan deportasi ibu dan anak tersebut. Keterangan dari ibu yang bersambutan yang pertama sekali, yang pertama sudah tidak memiliki biaya hidup selama di Indonesia. Suaminya saat ini berada di Norwegia. Jadi datang 21 Desember 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno Atta. Dan sudah coba mengumpulkan uang untuk pulang sebelum masa berlakunya, masa izin tinggalnya berhabis. Tapi juga tidak cukup dan tidak ada usaha untuk memperpanjang kantor, memperpanjang izin tinggalnya. Karena untuk visa on arrival bisa diperpanjang satu kali. Tapi itu pun tidak dilakukan. Dan ibu dan anak ini tinggal bersama warga, pemukiman warga. Jadi ada yang menampung juga di daerah kubut. Dan menurut pengakuan orang tua yang bersambutan, memang ibunya sudah tidak bisa kasih tahu anaknya lagi dan membebaskan kegiatan anaknya. Yang berkeliaran di pikir jalan sampai malam terus sampai manjat genteng dari rumah ke rumah. Di satu sisi itu anak kecil, tapi di sisi kemanusiaan kami mengamankan ibu dan anak ini. Satu, tindakan si anak juga membahayakan dirinya si anak. Kedua, karena diketahui ibu dan anak ini overstay. Kompas TV Independent, terpercaya.